Tapi aku denger bambang Inchal sempet sedih katanya, kemarin. Sedih kenapa Ki? Tuh katanya ada cerita dari temen-temennya pada ngomong apa. Oh yang dibully, yang dibully. Beneran? Iya katanya, itu dosmini papi kamu iya kok kecil gitu. Terus udah-udah diklarifikasi sih namanya anak kecil kan mulutnya kadang suka begitu dah. Kau kesel gak denger gitu? Iya kesel sih. Istilahnya koko lumang gak apa-apa jangan ke anak gue gitu. Nah gitu kan. Lagi-lagi kita mikir, oh itu anak kecil belum paham. Kita ngomongin juga takutnya gak nyampe juga kan gitu. Jadi biar di ini ke gurunya aja. Udah lapan ke gurunya ini udah diluruskan. Berarti kita juga harus menghimbau nih sama ibu-ibu mungkin yang punya anak-anak. Ya untuk bisa kalau bisa lagi menyaksikan kayak gini mungkin bisa di sedikit di sharing diceritakan sosoknya. Bang Dau seperti apa dan lain sebagainya. Dan orang itu di dunia itu beraneka ragam. Betul. Ape aja casingnya beda-beda ya kita juga casingnya beda-beda. Tapi semuanya sempurna. Apalagi casing kita yang kalau belinya di ITC. Eh tapi kan ITC pernah dibully lah istilahnya gitu. Tapi ITC pernah mengungkapkan rasa bangga gak? Iya bangga lah katanya. Gak apa-apa tapi aku Dausmini kecil. Tapi dia artis punya rumah. Hei, bang. Hei, bang. Bang ICAL tuh emang dari dulu tuh sangat mengagumi sosok ayahnya. Iya, iya, iya. Aku jadi penasaran mau ngobrol sama bang ICAL boleh gak? Tapi kapan? Eh video kolam. Abang ICAL. Tepon, bang bang. Bapak-bapak. Iya. Kelihatan gak sih? Cekolah kali. Lagi cekolah? Iya. Oh lagi cekolah. Teman kanak-kanak panah enak. Belum. Bapak udah kelas lima. Emang sebulannya ngasih nafkah buat Abang Ical berapa? Enggak di iniin sih apa namanya dipatokin berapa-berapanya tapi itu kan wajaran kita aja. Kewajiban bapak lah ya. Karena pekerjaan daus kan juga gak terus-terusan ada ya us. Sama anak pekerja seni kayak daus. Iya. Bapak bang. Oh ini ini ini. Bapak.